Lantaran meresahkan warga dan membahayakan pengguna jalan, aksi balapan liar oleh puluhan pemuda di anjungan Pantai Bahari, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat dibubarkan paksa polisi. Selain membubarkan, polisi juga mengamankan belasan motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Aksi balapan liar yang meresahkan warga dan membahayakan pengguna jalan ini terjadi di sepanjang jalan Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Sabtu sore hingga jelang berbuka puasa. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi. Para pelaku balap liar yang melihat kedatangan polisi lari berhamburan meninggalkan lokasi arena balap. Sejumlah kendaraan pelaku balap liar bahkan ditinggal pemiliknya lantaran takut melihat kedatangan polisi yang berdatangan dari dua arah yang berbeda. Belasan kendaraan roda dua ini pun langsung diamankan polisi dan disita ke kantor Mapolres setempat. Kendaraan tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil patroli ke unit lantas Polres Polewali, Mandar. Untuk memberi efek jera kendaraan pelaku balap liar disita dan baru bisa diambil setelah lebaran Hari Raya Idul Fitri nanti. Untuk ngetem-ngetem disini, tapi ketika melihat teman-temannya ada beberapa setelah lompok anak muda, mereka terpancing untuk melakukan aksi balap liar ini. Kami berharap dan menghimbau kepada seluruh lapusan masyarakat, juga buat orang tua, mungkin bisa dikontrol kembali anak-anak anaknya yang seyukurnya mereka selesai sholat subuh untuk tinggal di rumah. Itu disampaikan kembali bahwa kegiatan-kegiatan apapun di bulan suci Ramadan, utamanya aksi balap liar itu kami tidak tolir atas perintah Bapak Kapolres. Hal tersebut akan kami sita kendaraan, akan kami kandang kendaraannya selama satu bulan. Aksi balapan liar di Pantai Bahari memang marah kembali terjadi selama Ramadan saat ini. Biasanya balap liar ini digelar jelang buka puasa atau usai sholat subuh. Selain Pantai Bahari, ada beberapa titik yang kerap dijadikan lokasi balap liar. Hal ini dikeluhkan oleh warga sekitar dan pengendara jalan yang melintas, sebab ini bisa membahayakan masyarakat. Warga berharap agar pihak kepolisian rutin menggelar patroli dan menetapkan personilnya di lokasi yang menjadi arena balap liar. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, AYUS melaporkan.